Seperti biasa, di Open Mic Metro TV selalu ada segmen Open Mic Challenge. Ini adalah waktunya kita menantang seorang tokoh untuk menjajal panasnya panggung Open Mic Metro TV. Siapakah tokoh yang akan tampil malam hari ini? Ini dia. Presenter dan MC Kondang yang akan mencoba Open Mic sebagai seorang komik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Irfan Hakim. Wow, malam hari ini Open Mic Metro TV kedatangan tokoh istimewa. Seorang MC, presenter dan juga model. Kita tanya yuk, apa aja persiapannya Irfan untuk ikutan Open Mic. Check it out. Ini susah banget. Walaupun katanya cuma 5 menit tampil, gue mendingan nge-MC selama 3 jam non-stop. Gue adalah seorang model. Ya Allah beneran sumpah. Demi Allah gue model. Buat pemirsa Metro TV syariah. Ya, gilpapan soalnya. Beneran gue model. Walaupun ya biasanya image model itu kan tinggi. Ganteng. Kadang-kadang sekong. Gue tinggi enggak. Pendek. Ganteng ya lumayan. Sekong kadang-kadang. Tapi kadang-kadang gue emang, bener ini terus terang. Gue emang seorang model tapi foto model. Yang dijual adalah muka gue. Katanya kan seorang model itu harus bisa senyum 3 jari. Kurang? Kurang? Jari gajah gitu ya. Tapi ada rahasia. Di sini ada yang pendek enggak? Pendek, pendek. Tenang. Pendek juga bisa berkarir di dunia model. Rahasianya ada di sepatu. Sepatu itu bisa membuat kita jauh lebih tinggi. Ini berapa senti? Paling 2 senti. Tenang. Ada rahasia gimana caranya seorang pendek seperti gue bisa tinggi. Pakailah ganjel di dalamnya. Kalau masih kurang tinggi. Pakai lagi yang lebih tebal. Jadi kalau di panggung lihat Irfan Hakim. Gila, keren banget. Tinggi gimana. Padahal di bawahnya gue lagi balet. Itu masalah tinggi badan. Yang kedua, orang-orang kalau nervous, selain pucet, ketek keringetan. Gue basket banget, ketek gue basah mulu. Ada rahasia juga. Mau tahu rahasianya. Kapanpun kita bisa gini. Hai. Hai. Taksi. Ojek. Becek. Ada rahasianya? Mau tahu enggak. Bentar ya. Rahasianya adalah, di bajunya simpanlah sebuah benda yang sangat kenal banget. Kan ebo. Lu pikir gue nge-nge. Pakailah. Membalut wanita. Kalau kebanyakan pakai yang wings. Tapi it's real. Sumpah gue pakai ini setiap hari. Akhirnya gue bisa pede. Alat untuk meresap 50 ml air, supaya basket kita tidak berlebihan adalah breast pad. Ini biasanya ditaruhnya di dada. Gue pakai di ketek. Hebat istri gue, papanya ya. Itu yang membuat gue jadi terkenal menjadi seorang model. Tinggi maksimal, ketek gak basah. Akhirnya gue terkenal banget. Gue bisa keliling kemana-mana. Keliling Indonesia, keliling dunia. Gue pernah ke Tapanuli. Tapanuli di mana atau enggak? Sumatera, dari Medan berapa jam? Dari Medan 10 jam. Pakai mobil, ya Allah. Gaya kiri, gaya kanan, gaya kiri, gaya kanan. Nah, udah gitu 10 jam ke Tapanuli. Gila Tapanuli luar biasa indah banget. Tapi sedih banget. Di sana ternyata ada bayi yang lahir tanpa tulang. Karena tulang lagi ke Jakarta. Yang ada tinggal opung. Main baru dan lain-lain. Itu masih Indonesia. Gue pernah ke Hawaii. Orang kaya, gila. Di Hawaii itu pantainya indah banget, kan? Pantainya indah banget. Terus di dalam laut itu kan banyak ikan-ikan gitu. Ada ikan kecil bermulut besar. Dia ramah terus, ini berenang, berenang, berenang. Tiap dia ke atas, liat ada jerapah. Hai, jerapah. Lagi ngapain ya? Ikan kecil bermulut besar. Jerapahnya lagi makan, kan? Gue lagi makan nih, lagi enak. Oh, gitu ya? Oke deh, dah. Ada di dalam lagi, ketemu ikan paus. Hah, ikan paus? Lagi ngapain lah? Gue lagi mau makan ikan kecil bermulut besar. Oh, gitu ya? Yaudah, dah. Gah. Yang dibawakan oleh Irfan Hakim tadi, yang disebut stand-up komedi. Tapi kalau boleh sedikit, saya sarankan bahwa di stand-up komedi kita sangat mendambakan yang namanya originalitas. Sayangnya, ada sedikit yang nyaris bisa dianggap sebagai street jokes ketika dia membawakan jokes yang bayi lahir tanpa tulang. Itu saya kayaknya sudah pernah baca di internet, gitu ya. Itu saya yang nulis. Oh. Beberapa teknik sudah diperlihatkan. Walaupun mungkin Irfan sendiri belum tahu bahwa itu teknik stand-up komedi. Seperti tadi kita dengar ada celutukan dari penonton. Itu disebut hackling atau hackler. Mereka disebut hackler. Tetapi, Irfan menyambutnya dengan baik sekali, dengan membalasnya dengan baik sekali. Itu teknik disebut ripping kalau di stand-up komedi. Dan itu menimbulkan jokes sendiri, ketawa sendiri. Jadi bagaimanapun, pujian dari Open Mic Metro TV untuk Irfan Hakim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton